Asia Tenggara akan menjadi sebuah kawasan regional yang sangat-sangat berpengaruh secara ekonomi dunia. Penegakan, hukum, aturan, perbaikan birokrasi, dan lain sebagainya mencairkan semua hambatan-hambatan yang selama ini menjadi penghalang dan penajuan. Pada beberapa negara akan terjadi resesi karena produktivitas yang sangat rendah. Transfer teknologi dan pengetahuan semuanya akan shifting menuju ke Asia Selatan dan Asia Tenggara yang merupakan the next king pada perlambatan berikutnya. Daerah Eropa mengalami perlambatan ekstrim. Asia Timur juga akan mengalami penurunan produktivitas. Di dunia global juga, perang dagang yang telah terjadi berkembang akan berhenti ditahui. Namun, perang-perang lainnya, baik perang dingin atau soal pun perang terbuka, akan terjadi. Proses penegakan hukum, proses revisi hukum dari yang tadinya abu-abu menjadi jauh lebih jelas. Aturan-aturan juga akan semakin dipakas yang akan mempercepat proses terjadinya birokrasi. Sehingga hal ini juga membuat negara kita menjadi jauh lebih seksi di mata para investor global. Pada sisi ekonomi, terjadi pergeseran. Seperti yang sudah saya sebutkan pada tahun-tahun sebelumnya, bisnis retail akan semakin menaduk. Degantikan oleh tren baru yaitu bisnis online yang akan semakin meningkat. GDP akan meningkat, produktivitas semakin kuat. Perlahan-lahan kita akan berlari berani dari bergabung komunitas menjadi barang kelolaan industri. IHSG juga akan mencapai rekor baru di tahun ini. Sektor manufaktur akan meningkat, terutama juga manufaktur yang mendukung konsumsi lokal. Ketika global begitu dingin, maka konsumsi lokal akan mensupport perkembangan dari negara ini. Pada sektor energi, juga terjadi lonjakan penggunaan. Sebab tahun ini adalah tahun yang dingin, membutuhkan energi yang jauh lebih banyak. Minyak, gas, batu bara, semuanya juga akan meningkat di tahun 2020. Sektor infrastruktur mengalami percepatan kembali, seiring dengan visi misi baru dan pembangunan-pembangunan infrastruktur baru. Sektor tambang, terutama tambang yang berkaitan dengan logam, metal, dan tambang yang berkaitan dengan industri, juga akan meningkat di tahun ini. Sektor agrikultur yang berperan besar pada energi akan meningkat. Sektor konsumsi meningkat. Namun, sektor konsumsi yang non-poko melemah. Nilai tukar rupiah berhasil mengatasi tekanannya, sehingga nilai rupiah akan menguat terhadap hampir seluruh mata uang dunia. Inovasi baru, perkembangan teknologi baru, banyak terjadi dan diterapkan di negara kita pada tahun 2020 ini. Tahun 2020 adalah tahun yang dingin, sehingga energi logam akan mengalir menjadi air ke bumi.